Assalamualaikum Bapak Ibu Saudara Kita meneruskan tema kita Berkat Tuhan dalam tiap dispensasi Ini sudah yang ketiga Dan kita akan berbicara tentang Ayub Dan juga sedikit tentang Abraham Tapi sebelumnya saya mengulang dulu Karena dispensasi ini Banyak orang Pengertiannya kurang tepat ya Jadi sila dispensasi ini Diterjemahkan dari sila Yunani Oikonomia Yang berarti Pengelolaan kerumah tanggaan Elohim Adanya di 1 Timotius 1.4 itu Dan kita harus tahu ada tiga aspek Daripada Oikonomia Elohim itu Ada sembilan kali kemunculan Dalam perjajian baru Kita sudah bahas itu Dan aspek yang pertama Kita menyebutnya Sebenarnya ini sesuatu yang dipercayakan Oikonomia Elohim dipercayakan Kepada hamba-hamba Tuhan Kasusnya di Alkitab itu adalah Benda arah yang tak jujur Dan juga Paulus dipercayakan Oikonomia ini Jadi kita menyebutnya Aspek jabatan lah ya Sebagai hamba Atau makanya Oikonomia juga diterjemahkan Stewardship Kemudian Aspek kedua Daripada Oikonomia ini adalah Oikonomia itu ada periodenya Jadi Tuhan Memperlakukan hambanya Mengelola hamba-hambanya Dengan poin-poin yang ada itu Dalam Oikonomia Misalkan Berkat kutub Perjanjian Penghakiman Disiplin Dan semuanya itu Dalam suatu periode tertentu Nah Ini kita sudah bagi Tujuh periode itu Kita sebut Periode Adam Jadi dari Adam Sampai Noah Akhirba itu Kemudian periode Noah Kemudian periode Abraham Periode Musa Kemudian yang sekarang ini Kita hidup Periode gereja pemenang Karena gereja sudah jatuh Kemudian yang berikut nanti Periode kerajaan Yang orang biasa Menyebutnya milenium Dan satu lagi Periode ketujuh Itu periode yang Ephesus 1 ayat 10 Katakan Dispensasi Kegenapan waktu Dispensasi Atau istilahnya The age of the ages Zaman diatas Segala zaman Ini puncaknya Dimana Langit dan bumi yang baru Disitu ada disitu Nanti kita melihat lah Berkat Tuhan disitu apa Kemudian Oikonomia Elohim ini Yang sudah kita sebut tadi Berkat Tuhan mengelola umatnya Dengan berkat Kutub Perjanjian Penghakiman Proses Kasih karunia Disiplin Sebagainya Tujuannya Supaya Umat pilihannya itu Beriman Kepada Elohim Karena Oikonomia Elohim itu Adanya dalam iman Jadi tujuannya Supaya umat Tuhan beriman Dan Mengekspresikan Imannya Di dalam hukum Yang berlaku Pada periode itu Ya Kemudian Aspek yang ketiga Daripada Oikonomia Elohim ini Adalah Oikonomia Elohim itu Ada Message-nya Ada pesannya Ada isinya Ada firman Mengenai Pengelolaan itu Ya Itu sebenarnya Firman mengenai Berkat Kutub Perjanjian Penghakiman Proses Tapi kan Kalau diperas Ya Ada yang mengatakan Bahwa Oikonomia Elohim itu Adalah suatu cara Dimana Tuhan Menyalurkan dirinya Melalui hayat Hayat Kristus Supaya manusia itu Menjadi serupa Segambar dengan dia Ya Ada juga yang Ungkapan-ungkapan Boleh saja beda Tapi intinya Sesuai dengan Rencana Bapak itu Baiklah kita Menjadikan manusia Serupa dan Segambar Dengan kita Supaya mereka Berkuasa Jadi message Daripada Oikonomia itu Yang jelas adalah Karena disitu Manusia ada dua Pohon itu kan Pohon kehidupan itu Yesus Jadi Manusia Diproses Dibentuk Sedemikian Akhirnya Mendapatkan Hayat Kristus Dan hayat ini Bertumbuh Manusia menjadi Serupa dan Segambar Dengan Tuhan Dan dapat Berkuasa Atas Segala sesuatu Kira-kira itu Garis besarnya Message Kita tidak Bicara Message Tapi yang Kita Bicarakan Berkat Salah satu Poin saja Di dalam Oikonomia Elohim Berkat Ada banyak Ada perjanjian Penghakiman Tapi kita hanya Bicara berkat Tentu akhirnya Mau tidak Kita bicara Kutub juga Kita ulangi dulu Berkat yang Pertama Dalam Periode Adam Itu berkatnya Tak bersarat Sebenarnya Tahun pertama Barat Isilah Ibrani Berkat Itu Adanya Empat kali Pertama Ikan dan Jaring 22 Ikan dan Burung Diciptakan Langsung Diberkati Tanpa harus Buat apa-apa Begitu Manusia Diciptakan Langsung Diberkati Kemudian Sabat Hari Sabat Bahkan Diberkati Juga Baru kemudian Toledot Nyadang Generasi Adang Begitu Dia ada Langsung Diberkati Tanpa Ada syarat Dan kita Tahu Berkat Itu artinya Mengucapkan Kata-kata Yang Baik Yang Positif Yang Membangun Orang Itu Dan Karena Kalau Tuhan Yang mengucapkannya Sumber Berkatnya Tuhan Kalau Dia Mengucapkan Ya Pasti Jadi Berkatnya Ini Kepada Yang Beranak Tujuh Bersama Banyak Jadi Bumi Dipenuhi Oleh Ikan Burung Manusia Dan sebagainya Jadi Berkat Itu Suatu Ucapan Yang Bertenaga Bukan Hanya Sembarang Ucapan Berkat Itu Suatu Ucapan Yang Bahkan Menentukan Destininya Si penerima Itu Ini Berkat Kemudian Di zaman Periode Nuh Kita akan Melihat Di sini Bahwa Nuh Juga Diberkati Tanpa Syarat Ya Kita lihat Supaya Jangan Nanti Kita Bilang Kalau Kau Meliberkati Itu Nanti Ada Periode Yang Lain Di zaman Periode Adam Dan Periode Nuh Tidak Ada Syarat Apapun Kita Kita Lihat Nuh Kita Ulangi Sebentar Nuh Kita Sudah Bahas Kemarin Perjanjian Nuh Itu Mendapatkan Kasih Karunia Karena Kedaulatan Tuhan Kejadian Ayat 8 Ini Disini Dibilang Begini Tuhan Waktu Itu Ada Perkainan Campurkan Keturunan Set Dan Keturunan Kain Campur Dibilang Anak Allah Dengan Anak Manusia Akhirnya Bunya Menjadi Rusak Dan Tuhan Memilih Nuh Untuk Melakukan Ministri Penghakiman Menghakimi Bumi Agar Bumi Menjadi Lebih Baik Lagi Yaitu Muncul 8 Orang Yang Baik Yang Bersama Dengan Nuh Dikatakan Disini Ayat Kejadian 6 Ayat 8 Tetapi Nuh Mendapat Kasih Karunia Di Mata Tuhan Tidak Ada Karena Nuh Mendapat Kasih Karunia Di Mata Tuhan Maka Di Pasal 9 Pasal 9 Ayat 1 Dikatakan Barak Itu Muncul Isilah Barak Nuh Dan Anak Diberkati Nah Itu Ayat Pasal 9 Ayat 1 Lalu Allah Memberkati Barak Nuh Dan Juga Anak Anak Apa Isi Berkat Yang Tanpa Sarat Sekali Lagi Tanpa Sarat Tuhan Sudah Pilih Nuh Mendapat Kasih Karunia Di Dapat Tuhan Setelah Itu Selesai Ministri Pengakiman Tuhan Berkat Isi Berkat Beranak Bersama Banyak Penuhi Bumi Kedalam Tangan Semua Yang Bergeras Misal Dari Dalam Periode Adam Dan Periode Nuh Atau Dispensasi Adam Dan Dispensasi Nuh Berkat Diberikan Tanpa Syarat Kita Jangan Langsung Serapkan Dulu Kepada Periode Kita Hati-hati Dalam Mengaplikasikan Karena Kita Bilang Ada Isilah Ortotomeo Dalam 2 Timotius 2 Ayat 15 Isilah Cut Strip Potong Dengan Tepat Firman Kebenaran Firman Kebenaran Mesti Dipilah Dianalisis Sedemikian Sehingga Kita Akan Berbicara Dalam Satu Hal Atau Satu Isilah Atau Satu Kejadian Sesuai Konteksnya Jangan Ambil Konteks Periode Adam Atau Konteks Periode Nuh Langsung Diterapkan Dengan Konteks Periode Saat ini Kita Gereja Pemenang Berbicara 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 Periode Musa Atau Dispensasi Musa Di bawah Masuk Terutama Yang Enak Berkati Perbuluhan Itu Model Yang Melanggar 2 Timotius 2 Ayat 15 Yaitu Mencomor Ayat Atau Perintah Atau Berkat Atau Apapun Juga Dari Suatu Periode Tertentu Langsung Masuk Kedalam Periode Yang Lain Memang Alkitab Itu Semua Untuk Kita Tapi Harus Belajarnya Dengan Benar Misalnya Berkat Saya Mendapatkan Tanah Perjanjian Jangan Bilang Itu Kita Dapat Tanah Palestina Enggak Ada Berkat Kita Dapat Tanah Palestina Itu Untuk Orang Israel Berkatnya Itu Jangan Sembarang Sembarang Aja Nanti Repot Ini Kalau Mencomot Itu Berkat Harus Ditaruh Dalam Kontesnya Sekali Dispensasi Adam Dan Dispensasi Nuh Berkat Didapat Tanpa Syarat Kemudian Kejadiannya Barak Disilah Barak Yang muncul Dispensasi Nuh Yang kedua Ini Pasal 9 Ayat 26 Nah Ini Berkatnya Khusus Untuk Sem Tadi kan Pasal 91 Tuhan Memberkati Barak Nuh Dan Anak-anak Yang tiga Sem Semua diberkati Apa Apa Berkatnya Beranah Sucuk Kemudian Karena Ada Kasus Nah Ini Kasus Ketika Nuh Telanjang Si Ham Melihat Itu Dan Memberitahukannya Dan Tidak Menutupi Ya Banyak Tafsiran Kita Yang penting Kejadiannya Itu Kemudian Ketika Nuh Sadar Dia Memberkati Sem Pasal 9 Ayat 26 Sebenarnya Bukan diberkati Ini Dibilang Terpujilah Tuhan Alasem Artinya Diberkati Artinya Kalau Istilah Barak Diarahkan Kepada Tuhan Itu Jadi Terpujilah Atau Pujilah Tuhan Ya Kita kan Tidak Mungkin Memberkati Tuhan Bukan Itu Artinya Karena Tuhan Mas Sumber Sumber Bekatnya Tuhan Jadi Kalau Disini Kejadian 9 Ayat 26 Itu Barak Tuhan Yang Terberkati Kira Kira Begitu Tapi Di Sambung Berikut Di Belakangnya Allah Sam Atau Elohimnya Sam Ya Sehingga Secara Tidak Langsung Itu Berbicara Bahwa Sam Diberkati Dengan Ayat Ini Sebabnya Sam Dari Situlah Keturunannya Yesus Kristus Dari Keturunan Sam Ini Sam Itu Nanti Itulah Melahirkan Abraham Itu Dari Sam Itu Nanti Kalau Kita Lihat Daftar Keturunan Terah Itu Mulai Dari Di Atas Keturunan Sam Di Pasal 11 Inilah Inilah Keturunan Sam Terus 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 Dan Sebagi Jadi Sam Memang Diberkati Padahal Jafet Juga Ya Tidak Tidak Dia Berdua Mundur Itu Nutupin Sam Dan Jafet Ya Tapi Yang Diberkati Sam Makanya Ini Disini Kedaulatan Tuhan Itu Tuhan Bila Kepada Musuh Aku Mau Memberikan Kasih Karun Kepada Siapa Aku Mau Jadi Kita Pegang dulu Dispensasi Adam Maupun Dispensasi Nuh Berkat Tuhan Diberikan Tanpa Syarat Dalam Kedaulatan Tuhan Yang Memberikan Itu Oke Sekarang Kita Masuk Kepada Ayub Ini dia Ayub Ini Yang Banyak Orang Ini Ada Kesalahan Pengertian Berkat Sekali Lagi Berkat Itu Adalah Suatu Ucapan Yang Bertenaga Yang Akan Bisa Menentukan Kalau Tuhan Yang Menentukan Pastilah Menentukan Masa Depan Atau Destini Daripada Si Penerima Berkat Itu Misalnya Berana Tujuh Tuhan Pasti Berana Tujuh Kalau Segala Nanti Makhluk Taklu Keparamu Akan Taklu Segala Makhluk Nanti Keparamu Bersia Berkat Itu Tidak Bisa Batal Kalau Tuhan Yang Mencap Kadang Kadang Nanti Belajar Bahwa Orang Tua Bisa Mengucapkan Berkat 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 Bagus Jadi Begitu Ya Makanya Kalau Ngasih Nama Sama Anak Kan Anak Selalu Yang Bagus Supaya Itulah Berkat Sebenarnya Tapi Itu Nantilah Masuk Dispensasi Tentang Ayub Nah Ayub Ini Adanya Banyak Pandangan Tapi Saya Merasa Ayub Ini Hidup Sebelum Anrah Jadi Dia Masuk Dispensasi Nuh Atau Mungkin Diatasnya Saya Nggak Tahu Tapi Ini Keliatannya Karena Begini Seandainya Ayub Hidup Setelah Zaman Abraham Pasti Ketika Sahabatnya Ini Yang Ngomong San Ayub Pastilah Dia Menyebut Abraham Kalau Ini Enggak Jadi Keliatannya Ayub Ini Memang Hidup Sebelum Abraham Sebelum Bapak Eluhur Jadi Sangat Apa Sangat Apa Tua Tulisannya Sangat Yang Tua Jauh Sebelumnya Mari kita Melihat Ada Istilah Barak Disini Muncul Ada Barak Ada Empat Kali Ada Asar Atau Berakah Sama Juga Kata Kerja Itu Berkat Juga Jadi Kalau Dilihat Ada Tuh Dua Tiga Empat Lima Enam Kali Muncul Istilah Barak Atau Asar Berakah Nah Mari kita Baca dulu semuanya Dengan cepat Coba dulu Ayub Satu Ayat Sepuluh Ini ada Muncul Kata Istilah Barak Apa yang Diberkati Saya baca dulu Satu Ayat Sepuluh Engkau Ini saya Potong Kalimatnya Engkau Telah Memberkati Barak Pekerjaan Tangan Ayub Jadi Iblis Yang Ngomong Engkau Berkati Pekerjaan Tangan Ayub Yang Diberkati Isi Berkatnya Pekerjaan Tangan Ayub Itu Barak Yang pertama Yang kedua Pasal Satu E21 Disini Ditulis Dan Dia berkata Dengan Pelanjang Aku Keluar dari Rahim Buku Dengan Pelanjang Aku Akan Kembali Kesana Yahweh Telah Memberi Yahweh Telah Mengambil Biarlah Nama Yahweh Yang Diberkati Ini Barak Yang kedua Berkat Itu Diarahkan Kepada Tuhan Ini Ucapan Ayub Jadi Ucapan Ayub Kepada Tuhan Berkat Ya Bukan Berarti Ayub Menambahkan Sesuatu Kepada Tuhan Ada Banyak Orang Mengucapkan Kata-kata Sungut Sungut Ini Israel Mati Gara-gara Sungut Sungut Tuhan Proses Kenapa Tuhan Begini Ini Enggak Ucapan Berkat Ayub Ucapannya Berkat Bukan Pada Waktu Dia Mendapatkan Hal-hal Yang Baik Dia Ucapkan Itu Bukan Ketika Dihancurkan Seluruhnya Baik Harta Bendanya Baik Anak Anak Ketika Dia Dihancurkan Yang Keluar Dari Mulut Ayub Kata-kata Berkat Kepada Tuhan Ini Dasyat Nisi Ayub Kadang-kadang Kalau orang Christian Dapat Berkat Haleluya Itu Biasa Maaf Kata Kalau saya Bila Pencuri Kalau dia Mendapatkan Hasil Curian Bersuka Tidak Ucapkan Kata-kata Yang Bagus Oke Kemudian Pasal 29 Ayat 11 Ini Yang Ketiga 29 Saya Pakai Berbagai Versi Ini Pasal 29 Ayat 11 Ini Begini Seandainya Telinga Mendengar Dan Memberkatiku Ini Ayub Sedang Mengucapkan Masa Lalunya Yang Dia Diberkati Sama Dengan 29 Ayat 13 Dia Ucapkan Begini Ucapan Berkat Dari Orang Yang Binasa Datang Kepadaku Ini Ayub Sedang Cerita Dia Diserang Jika Sahabatnya Engkau Mengalami Kejadian Ini Pasti Ada Dosa Dalam Ayub Menolak Enggak Aku Tidak Dosa Dan Tuhan Juga Ngaku Benar Emang Ayub Tidak Dosa Dia Dia Ditimpan Itu Nanti Dia Lihat Kenapa Karena Tuhan Mau Meningkatkan Berkatnya Ayub Mari Lihat Kemudian Yang Ke Ayub 31 Ayat 20 Oh Disini 31 Ayat 20 Disini Dibilang Begini Jika Pinggangnya Tidak Memperkati Aku Ini Sama Aja Kita Tidak Bahas Karena Terlalu Cepat Lama Ayub Sedang Mempertahankan Kejujurannya Dia Ngetah Berkat Kemudian Pasal Yang penting Ini Pasal 42 Ayat 12 Ini Kita Kalau Perlu 22 Versi 42 Ayat 12 Barak Isilah Barak Yang muncul Disini Begini Dibilangnya Pasal 12 Ayat Pasal 40 Ayat 12 Kemudian Yahweh Memberkati Barak Kata kerja Itu Memberkati Hari Hari Ayub Lebih Daripada Sebelumnya Artinya Sebelumnya Sudah Sudah Diberkati Dan Sekarang Selah Ayub Dipulihkan Ini Kejadian Ceritanya Itu Diberkati Tuhan Turun Membuktikan Ketiga sahabatnya Salah Ayub Benar Kemudian Yahweh Memberkati Barak Hari Hari Ayub Jadi Diberkati Hari Hari Ayub Bangun Hari 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 Diberkati Apamun Yang dikerjakan Termas Semuanya Lebih Dari Lebih Dari Yang Sebelumnya Nah Untuk Menjelaskan Lebih Dari Yang Sebelumnya Ini Sebab Istilah Ibran Ini Sebenarnya Hayah Kata kerja Istilah Itu Sebenarnya Artinya Menjadi Terjadilah Ya Karena Ayub Diberkati Lebih Dari Sebelumnya Terjadilah Apa yang terjadi Ini dia Dia Memperoleh 14.000 Rekor Lomba 6.000 Ini Mendapat 7 orang Anak Laki-laki 3 orang Anak Perempuan Istilah Diberkati Dua Kali Lipat Ayub Mati Pada waktu Tua Dan lanjut Umurnya Jadi Kesimpulannya Begini Cerita Ayub Tadinya Ayub Orang yang Diberkati Sudah Diberkati Karena Iblis Ini tahu Iblis Bila Berkasih Bekerjaan Sangannya Begini Jadi Serangan Iblis Terhadap Ayub Itulah Cara Tuhan Agar Ayub Diberkati Dua Kali Lipat Saya ulangi Lagi Ayub Itu Tuhan Merancang Ayub Diserang Iblis Tuhan Merancang Ayub Diserang Oleh Iblis Oleh Orang-orang Jahat Hancur Semua Asa Benda Supaya Ayub Diberkati Lebih Lagi Dua Kali Lipat Daripada Sebelumnya Itulah Cara Tuhan Memberkati Ayub Jangan buru-buru Dulu Langsung kita Terapkan ke diri Kita nanti Ini soalnya Dispensasinya Ini bukan Dispensasi Kita Tapi yang jelas Dari sini Sudah kita Lihat Bagaimana Bahwa Kalaupun Misalnya Orang kudus Disimpa Malah Taka Apapun Juga Ingat Bisa Jadi Saya Maka Bisa Jadi Karena Saya Berhati-hati Jangan Comot Terlalu Sering Comot Ayat Dari Luar Konteks Masuk Kesini Kacau Itu Jadi Saya Memang Begini Untuk Dispensasi Kita Bisa Jadi Orang Kudus Ditimpa Masalah Adalah Cara Tuhan Atau Dihancurkan Hidup Menyembahkan Seperti Ayu Itu Adalah Cara Tuhan Untuk Memberkatinya Dua Kali Lipat Bisa Jadi Karena Saya Enggak berani Mengatakan Pasti Begitu Karena Ini Kasusnya Kan lain Ini Kasus Ayu Kalau Suri Kasus Kalau orang Bikin Tulisan Suri Kasus Jangan Main Asal Dijeneralisasi Disilanya Semua Jadi Ambil Kesimpulan Harus Sesuai Dengan Suri Kasus Kasus Nggak boleh Asal Generalisasi Sembarangan Oke Oke Ini Ini Kayaknya Udah Cukup Dulu Nanti Abraham Besok Aja Kesimpulannya Intinya Nuh Dan Ayub Tuhan Berkati Langsung Sesuai Dengan Kedaulatannya Ya Tidak Sarat Duga Ayub Memang Orang Yang Baik Dia Enggak Bercelah Tapi Alkitab Enggak Bilang Bahwa Karena Ayub Tidak Bercelah Itu Sebab Tuhan Berkasih Nggak Begitu Ya Terbalik Malah Barangkali Yang bener Begini Karena Ayub Diberkasih Maka Dia Jadi hidup Nggak Bercelah Bisa Jadi Begitu Ya Tapi Jangan Buru-buru Ambil Kesimpulan Tunggu dulu Karena Itu masih Barangkali Sucu Session Ini Oke Tunggu dulu Yang penting Karena Saya Membalikkan Kalau Abraham Kesimpulannya Kalau Abraham Dia Dapat Berkatnya Double Diberkasi Dan Jadi Berkat Sementara Ayub Nuh Hanya Diberkasi Bukan Berkat Berganda Oke Besok Haleluya Amin